Wow ini DIY Do with yourself Altitude hold camera Sick assist gyroscope Auto return headless 360 Nah katanya sih ini adalah drone Kayak drone rakit-rakitan gitu ya Saya sih udah mempelajari sedikit Dari videonya Cuman ini terg... Apa? Optic flow Optic flow itu sebuah sensor tambahan Nanti dia jadi bisa Ngadep ke bawah ya Oke ini untuk paketnya sendiri Kayaknya di jejelin asal-asalan ya Oke gak apa-apa lah Kita mendapatkan Sebuah kertas biru aneh Saya singkirin Wow Maksudnya gimana ini? Coba kita buka dulu Ini remote-nya Saya baru pertama kali lihat Remote kayak gini Futuristik banget Baterainya sendiri 3 buah Baterai AA nanti tinggal diisi ke situ Oke Baterainya keren Ini buku petunjuk Cinglis ya Apa Cina? Oh enggak Cinglis juga Cinglis itu Cina-Englis ya Maksud saya Oke ini buku petunjuknya banyak Oke buku petunjuk Buku petunjuk Nah ini apa ini? Oh ini mah dirakit ya Do it yourself Oke Baterai Modul Kamera Mengtuo Rapi perawan Oke Baterai 1s 380 mAh Kamera Wih Kameranya dikasih 2 ya Mungkin yang 1 optical flow Yang 1 lagi Kamera wifi Ini soalnya ada antenenya Oke keren Baru kali ini saya dapet Drone ajaib kayak gini Suruh rakit sendiri Oke lah gak apa-apa Cargeran Sama 4 buah Baling Baling cadangan Ini kayaknya buat disini deh Tuh kan langsung Nah pokoknya ini nanti dicetekin disini Buat folder handphone Lalu yang terakhir Saya mau bilang lalu yang terakhir Kirain nyambung ya Oke motornya keren Pakai soket dia motornya anjir Waduh ngeberantakin doang Ini boardnya Beneran ajaib Super ajaib banget ya Saya harus mempelajarinya dulu Ini Kayaknya bakal menyenangkan banget Coba kita kasih contoh Begini A B Oh Oke pokoknya intinya nanti ini Kayaknya dimasukin gini ya Serat Nanti diterbangin Terus nanti optical flow nya mungkin Dipasang dimana gitu Oke lah keren lah Oke pokoknya Ini dulu yang didapet Dari Melinda di Alibaba Yang paling penting ini nih Si drone ngample-ngample ini Fork night glory Anjir untuk Kebanggaan kesatria Glory itu apa ya Toko mainan ya Ibu bawa Oke thank you banget Udah dikasih dua drone Ajaib yang super berantakan ini Kita unboxing dulu Nanti selanjutnya mungkin videonya Fitur-fitur caranya bagaimana Cuman yang jelas kita unboxing dulu aja ya Oke kita mau langsung lanjutkan Gimana sih cara ngerakit si Mengtuo drone ya Untuk yang GPS sendiri Belum saya pelajari Soalnya di luar Kondisi angin lagi ngegelebuk banget Pokoknya Susah lah ngetesnya Nah mendingan kita yang ini dulu aja Si drone rakitan Mengtuo drone Ini si remote Kita harus baterain dulu sebelumnya Ini maaf Saya gak pake alkalin Pada video kali ini Karena lagi kehabisan Stok alkalin Terpaksa yang ada aja Tetep pake baterai Baterai ABC sih Cuman ini gak bagus ya Remote siap Jangan lupa ini Seholder buat kamera Oke Satu disini Lalu ini Seaboard Kita harus rakit dulu nih Disini ada bacaan B Artinya harus pake Plopler yang B Kebetulan ini pas Tinggal dimasukin begini Disini ada catrekan kecil Udah Dia langsung terhubung ya Simple gitu doang Ini B B juga Masuk Berarti sisanya adalah A Gak usah dipikir lagi Tinggal dimasukin Masih lubangnya Ini dia Oke Ini drone aneh ya Harus dirakit-rakit begini Tapi seru lah Jadi intinya Kalau Kamu buat yang tau Komponen drone Itu adalah Terdiri dari Bagian drone Lalu baling-baling Ini dengan begini Aja udah bisa langsung terbang ya Kalau misalnya Dipakein modul baterai begini Disambungin Ini harusnya Udah bisa langsung terbang Lalu disini Bisa keliatan Ada antena ya Jadi ini adalah drone DIY itu Untuk Belajaran Oke Di bawahnya sendiri Ini kita bisa lihat Ada dua slot yang kosong Nah slot yang dua kosong itu Pertama adalah untuk kamera Jadi kameranya sendiri Ini belum pernah saya Jajal sama sekali Cuman yang jelas Waduh Macelang Sebentar Aduh Ini harus ditempelin di remote nih Kenang-kenangan Nah Oke Lalu Ini bagian Modul wifi kameranya Kita tempatin disini Dia sebenarnya Udah ada catrekannya ya Nah Udah langsung begitu Untuk antenanya sendiri Sorry Outframe Ini dimasukin Tempatin ke atas begini Biar dia gak ke bawah Nge-ngambai Lalu yang sini Konektornya tinggal dimasukin Nah Lalu yang terakhir adalah Si optical flow positionnya sendiri Jadi kamera ini adalah Kamera yang ngebantu untuk Diem Untuk bisa Dronenya supaya diem Intinya gitulah Kita masukin disini Di board yang belakang Pokoknya disini Udah ada tempatnya Yang ngajetrek lah Masuk Udah Udah gitu doang Powernya jangan lupa disini Masukin Selesai Untuk ngerakitnya udah selesai ya Keren Untuk tombol powernya Di bawah disini ada Tombol cetrekan on off Bisa dicetrekin Tuh Depan merah Belakang biru Untuk antene Kita tegakin antene yang ini Nah gini Untuk menambah jangkauan Oke untuk canopy nya sendiri Ini gak mau saya pakai dulu Cuman yang jelas Nah Kita taruh disitu Oke Lalu kita ke remote Atas Bawah Ini langsung terhubung ya Jangan lupa di kalibrasi dulu Dronenya Ke pojok kanan bawah Sama ke pojok Kiri bawah Udah Udah di kalibrasi Tombol-tombolnya ini untuk Trim Ini trim ya Ini jajaran ini trim Kalau untuk dipasang optical plow nya Ini jadi gak berfungsi ya Sedangkan nanti kalau misalnya Optical plow nya gak dipasang Ini untuk jungkir balik Nah sedangkan disini ada Tombol headless Sama auto Kiritun to home Lalu disini ada tombol buat Terbang sama mendarat Sedangkan disini Speed 2 Speed 3 Speed 1 Nah ini adalah Drone altitude hall ya Jadi untuk menyalakannya Butuh begini Eh Oh keluar sorry Arahnya keluar Bukan ke dalam Lalu untuk mematikannya Nah tahan bawah Atau pencet tombol yang ini Udah Saya mau mempersiapkan dulu Kameranya ini Belum di install Aplikasinya nanti bisa di download Namanya HTS Ada di Playstore Sebentar Saya siapin dulu kameranya Atau langsung jajaran terbang aja deh ya Sambil pakai kamera Oke Oke hello youtube Kita langsung mau lanjutkan Terbang ya Si drone Ajaib Rakitan ini Oke Ini sebelumnya Yang tadi Batarya aslinya Udah saya masukin Terus ini Kanopinya dipasang Cuman ngangkutin Dua doang Cucut Sudah Ini kita nyalain dulu Drone nya Nyalain remote Atas bawah Sebenernya gak usah atas bawah ya Dia udah langsung Terhubung Kita kalibrasi dulu sedikit Untuk mempersiapkan Tingkat level giro nya Nah sama disini WP nya Saya mau langsung Sambungin Konekin Untuk aplikasinya sendiri Ini namanya adalah HTS UPPO Begitu HTS UPPO nya Udah masuk Mencet yang tengah ini Oke Udah gitu doang Karena dia gak ada SD card Nanti ngerekamnya Langsung pia ini ya Pia case Case nya sih punya Handphone Oke Berhubung ini nanti Dia adalah Ada fitur ajaibnya Yaitu optical flow nya Yuk gak usah Langsung banyak Berisik lah Kita langsung Muterbangin Arming dulu Ke pinggir Oke Mantap Dronenya udah terbang Dia pake fitur Optical flow ya Sama kayak MJX Yang X708 Keren tuh Stabil Ih Mantep banget Ini buat Dron selfie Keren nih Untuk ngerekam Kegiatan Sehari-hari ya Oke Ini udah ngerekam ya Eh belum ngerekam Anjir Nah Hore Gila Dronenya stabil Stabil banget ya Oke Keren Mantap Serius ini Mantap Stabil banget Cuy Remote Mau saya simpen ya Ini remote Saya simpen Anjir Optical flow Position nya Berfungsi dengan Baik ya Keren Nah untuk yang Drone-drone Kayak gini nih Adalah drone Untuk Satu level Di atas drone Mainan ya Jadi dia Kayak pake Semacam GPS Jadi dia ada Sensor ke bawahnya Untuk Ngelihat Bahwa Dia posisi Pergerakannya Ada dimana ya Tuh Remote nya disitu Deket Oh iya ini Saya Kemarin beli Aquarium ajaib nih Buat ikan cupang Jadi Aquarium ajaib ini Sengaja Saya beli Di sebuah tempat Sebenernya Udah di unboxing Cuman Belum sempet Di demoin ya Tuh Asik ya Aquarium ajaib Saya beli Dari Jakarta Hobi Pokoknya ini Intinya keren Ada ikannya Kalau ikannya Beda ya Oh yang ngomong-ngomong Gimana kabar drone nya Oke Kabar drone nya Keren ya Oh iya itu saya Ngerekam Oke Mantap ya Optical flow position nya Berfungsi dengan Bagus sekali Apakah Mau melakukan Suatu Yang aneh lagi Anjir kameranya Bagus banget Terang Oke Masih inget Tarian-tarian kaki Bersilangan Lihat Hih Anjir Garing banget ya Gue ya Kayak keren lah Pokoknya intinya Ini Sekarang kita Jajah terbang deh Apakah dia Bisa Berfungsi dengan Baik Ini speed 1 ya Oke Kayaknya ini udah cukup ya Kameranya ya Untuk kameranya sendiri Ini lumayan Bagus ya Oke Dia agak nge-delay Cuman udah Saya matiin lah Oke Kita mau coba Foto Stake Oke Stake Picture Sukses Oke Smile Oke Kalau untuk Pakai Fitur beginian Lebih stabil ya Oke Ini beneran Drone rakitan selfie Ajaib Oke Ayo Kita coba Belusukan di dapur Apakah dia bisa Belusukan Anjir Sorry Dapur lagi Berantakan Habis Makan-makan Oh iya Gasnya lemot ya Untuk gas keatasnya Dia lemot banget Kayak semacam Keberatan gitu Cuman Tetep ya Untuk Fitur penyetabionya Ini mah Gak ada lawan lah Anjir Oke Kenapa bro Sepertinya dia Udah keberatan ya Ini adalah Drone yang cocok Buat Melatih Atau ngerakit ya Komponen-komponen Apa aja sih Yang sebenernya Tercipta Di dalam drone Itu sendiri Ya Keren ya Mungkin nanti Ini kalau Mau lebih bagus Si drone Yang baling-baling Di pinggirnya Gak usah Dipakein ya Gak usah Dimasukin ya Ini saya Dari tadi Gak input loh Ini dari tadi Saya gak input loh Sekarang Baterainya Udah Mau habis Oke Keren Mantep banget Ini Saya jadi Ada ide Yang X708 Nanti mau saya Terbangin lagi deh Yang dari MJX Mau saya Terbangin Terus Didiemin Mau diterbangin Didiemin Oke Oke Keren banget Oke Turun sendiri Oke Abis Mantap Baterainya Abis Oke Setelah kita Barusan Terbangin Mungkin ada Kalian sekitar 5 menit Atau 6 menit Lebih Saya mendapat Kesimpulan Bahwa drone ini Seru banget ya Ada optical Positionnya Jadi buat selfie Selfie Itu Enakin lah Dia stabil Gini Cuman Dia kayaknya Keberatan Cuman Ya Udah lah Intinya Seru lah Buat selfie Selfie Di indoor ya Kalau di outdoor Saya yakin Ini gak bakal Bisa kuat terbang Di indoor aja Dia masih Kepayahan Ini ngangkut Beban Sebegini banyak Cuman Intinya Seru lah Kalau emang Butuh drone Selfie ya Sama buat Latihan Pengenalan drone Komponen Komponen Apa sih Yang misalnya Terdiri dari Drone itu Buat edukasi Intinya ini Oke Sip Thank you Udah liat Video ajaib ini Kalau kamu suka Di like Jangan lupa Di subscribe Channel Sigit Einstein Soalnya Masih banyak Unboxing Dan Video-video Aneh Gak jelas Lainnya Nanti yang Mau di share Di youtube Kita tercinta Oke Thank you Udah liat video ini